enggak usah pakai ketumbar tapi kalau enggak pakai ketumbar rasanya kurang enak kurang mancul enggak apa-apa minyaknya hitam yang mungkin bukan minyak pekas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel putri 25 di video kali ini aku mau membuat penyitan tahu tempe terong bahan-bahan apa saja yang aku gunakan ini aku menggunakan tahu tempe terus ini terongnya karena aku mau goreng terus ini yang buat sambelnya tomat, cabai rawit bau merah, bau putih, terasi terus ini tidak lupa aku menggunakan jeruk lima ini teman-teman aku menggunakan gula garam penyedap rasa terus ini bumbunya, bumbu yang buat goreng tahu tempe bawang putih penyedap rasa karam terus ketumbar sekarang aku mau menguliskan ketumbarnya teman-teman terima kasih telah menikmati selamat menikmati selamat menikmati kasih air ya sedikit air terus ini tempenya begini aja teman-teman biar bumbunya meresap ya ini tangan aku bersih teman-teman kita diamkan kurang lebihnya ini sekitar 3 menitan ya biar bumbunya benar-benar meresap baru digoreng ya ini benar-benar menu yang sangat simple gampang enak teman-teman ini ala-ala aku sendiri ya masanya lawong besok sudah didemin kurang lebihnya 3 menitan lalu aku mau manasin minyak dulu buat me-goreng terongnya ya ini teman-teman minyaknya udah panas aku mau kurang timpenya ya didemin sampai berubah warna setelah itu terus balik ya udah berubah warna aku mau balik supaya nggak kosong teman-teman teman-teman udah matang setelah beberapa menit semakin ya matang-mati sempurna garing lalu masukin lagi selamat menikmati sampai sehingga menikmati nah terus sejak Í biarin diamin kurang lebihnya 7 menitan ya temen-temen berarti sudah matang ya temen-temen datang kita kan lebih enak kita figures8g maklumohan jadi sampai di atas 100g 12g 100g 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 selamat menikmati perong ini minyaknya hitam sekarang gorengnya kalau dikasih ketumbar ya begini teman-teman jadinya minyaknya jadi hitam makanya kalau teman-teman enggak mau minyak hitam gorengnya enggak usah pakai ketumbar tapi kalau enggak pakai ketumbar rasanya kurang enak kurang ngancur enggak apa-apa minyak hitam yang penting bukan minyak bekas ya jadinya minyak hitam asli selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 ini menunya menu sederhana ya temen-temen tapi benar-benar rasanya dengan mantap temen-temen selamat menikmati 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 terus nih tarongnya penyet terus tempe tahunya teman-teman kalau teman-teman mau pakai lelapan juga boleh karena aku mau pakai lelapan ya ini teman-teman aku pakai lelapanya cuma kolam matimun ya selamat mencoba jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya biar channel Putri 25 semakin maju dan berkembang terima kasih banyak yang sudah mensupport dan mendukung selama ini Wassalamualaikum Wr Wb